Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di Alimurta The Gadget Dan di video kali ini kita akan unboxing sebuah paket lagi Ini adalah smartphone Biasanya kita unboxing smartphone flagship Ya kan ya Gak cuman flagship sih ya Kita harus unboxing juga smartphone yang mid-range dan entry level Dan yang akan kita unboxing ini adalah Sebuah smartphone entry level Untuk sekedar smartphone sekundari aja sih ya Dan smartphone ini akan aku pake sendiri Ini akan aku gunakan sendiri Bukan untuk gift bukan apa-apa Tapi kalau nanti rezekinya banyak ya kita gift juga gak apa-apa sih ya Nah ini adalah Samsung Galaxy A03s S nya itu second Enggak maksudnya ya bener Samsung A03s Tapi second gak adaannya Kenapa aku beli ini karena harganya murah banget ya Dan kita akan unboxing paket ini Sebelum kita lanjutkan jangan lupa subscribe dulu channel ini Like videonya jika kalian suka Dan juga share jika informasinya bermanfaat Nah langsung aja ya kita unboxing Sambil unboxing sambil kita ngomong-ngomong soal smartphone di tahun ini ya guys ya Nah tentu saja di tahun 2023 ini ya di penghujung 2023 ini banyak sekali smartphone-smartphone baru yang sudah rilis ya Bahkan Samsung sendiri sudah merilis Samsung A05 ya kan ya Jadi gimana nih saking banyaknya varian tipe-tipe Samsung Apakah varian lama udah gak worth it lagi ya kan ya Nah tentunya kalau kita masih tergantung sih kebutuhan kita ya Tergantung kebutuhan kita Jadi kalau teman-teman berekspektasinya tinggi juga harus mengeluarkan budget yang tinggi Ya tapi kalau teman-teman kayak aku nih misalkan butuhnya untuk standar-standaran aja Ya gak usah tinggi-tinggi ya kan ya Budget yang kita keluarkan susah cukupnya aja Kita langsung unboxing aja Ini paket yang aku beli dari laku 6 ya Biasa ini ketiga kalinya Keempat kalinya kita ambil paket dari laku 6 Nah kalau kemarin si mantan flagship Samsung S7H ya Itu dia Dan sekarang udah entah sama adikku diapain itu ya Pokoknya berkeping-keping kayak Ya gak tau lah Retak-retak dan pecah-pecah ya Kalau sekarang ini masih Ini bagaimana kalau yang ini ya Kita buka ya Kita unboxing sekarang Nah Disini seperti biasa ada tulisannya laku 6 Terima kasih sudah berbelanja di toko kami Terima kasih juga laku 6 Sudah memberikan apa ya Sudah bisa dipercayalah ya selama ini Handphone-handphonenya itu worth it banget Kita unboxing Langsung aja dari sini ya guys ya Sebenarnya ada shieldnya ini harus kita lepas ya Apa kita lepas gini aja Oh iya kita lepas aja guys Susah banget lepasnya ya Seperti biasa Kalau kita beli produk dari laku 6 Disini ada nota ataupun invoice-nya ya Ada invoice Disini ada harganya Harganya For information ini harganya 850 ribuan aja HP 850 ribu bisa apa? Oke gak apa-apa ya PUBG bisa-bisa ya Tapi jangan berharap lebih ya Ada gyro Ada ini ya kan ya 120Hz Nah lanjut lagi Ini ada ucapan terima kasih Sudah berbelanja di laku 6 Garansi 10 hari kembali Uang kembali ya Nah tuh dia Kalau gak percaya nih ya Garansi Teman-teman kalau mau cari HP di laku 6 Langsung aja Klik ya Lakunam.com Udah Disana sama aja ya Sama aja Kalau disana masih ada Biasanya disana masih ada Oke Satu langkah pertama Periksa email Apakah dalam box Kamu menerima Unit HP sesuai dengan pesanan Ini perintahnya Kalau beli di laku 6 ya Kabel data Kartu perdana Ikuti 7 langkah mudah Untuk memeriksa bahwa HP Dalam kondisi baik Ya cek email Nah itu dia Cek semua tombol Cek kamera dan video Tes pengisian daya Oke kita cek satu-satu ya guys ya Apakah HP ini masih worth it ya Ini dia Dan ini batangan Pak Batangan 850 ribu batangan ya guys ya Oke Bukan apa-apa ya Karena trust ya Karena kepercayaan Karena aku udah percaya Dengan laku 6 Makanya ya Ya gak cuman sekali Aku udah bilang ya Kalau udah percaya Belanjanya tuh gak cuman sekali ya Kita akan jadi rapid order ya Oke ini dia Smartphone nya dibungkus dengan plastik pak Tapi ini tenang aja ya Ini adalah smartphone yang bergaransi resmi Indonesia Jadi temen-temen gak usah khawatir ya Nanti kalau keblokir image gimana Ya kan ya Dan disini ada shield nya Ataupun ada segel nya disini Dan kalau kita lihat Ini LCD nya udah pernah diganti Belum sih Kayaknya sih Ya gak tau lah ya Ini rapi kok Rapi banget ya Masih bagus Oke Lanjut lagi Sebenernya ada Samsung A03 Dan ada A03s Kenapa aku milih A03s ya Kembali lagi Kenapa kok milih A03s daripada A03 Karena apa Karena A03s ini Sudah salah satunya sudah fast charging ya Nah kalau cepet-cepetan buka aplikasi Itu masih cepet A03 biasa Tapi kalau cepet-cepetan Kalau pengecasannya A03 itu Belum fast charging masalahnya ya Kalau ini sudah 15W fast charging Kalau A03s ada apa lagi Disini ada fingerprint Di side mounting nya ya Kalau A03 itu gak ada Ya Itu dia buat teman-teman Yang penggemar Samsung Ataupun user Samsung ya kan ya Kita sekarang nyalakan aja lah Udah gak usah kelamaan ya kan ya Dan ini kita nyalakan 1, 2, 3 tuh Teman-teman boleh lihat ya Nah menyala Oke menyala ya Kita tunggu sampai dia Bener-bener stand by Pak Nah Sambil menunggu stand by ya Bicara soal A03 ini Punya 3 buah kamera di bagian belakang ya Kameranya itu Kalau resolusi Apa Pixelnya itu masih gede A03 biasa Daripada A03s ini Tapi kalau A03 itu Cuman punya 2 buah kamera utama Di bagian belakang Nah untuk layarnya sendiri ini Layarnya TFT Bukan AMOLED ya Jadi jangan berharap lebih Teman-teman pengen layar yang AMOLED Nah itu dia Terus di bagian bawah ya Teman-teman bisa temukan Satu buah speaker Lubang speaker Dan satu buah Colokan pengecas TFT Ada microphone juga Dan ada Colokan jack ya Jadi Untuk Microphone-nya Di Samsung Mid-range Ataupun Entry level Mohon maaf Bukan mid-range Ini entry level Disini ada 2 buah microphone Microphone-nya sudah Ada 2 di atas Dan di bawah Artinya Perekamannya sudah Stereo Dual stereo Tapi masalahnya Outputnya belum Dual stereo Wah gimana nih Ya kan Tapi kalau output Yang dual stereo itu Biasanya ada di HP gaming Atau di HP Flagship lah ya Nah Ini dia sudah masuk ya Sudah masuk disini Teman-teman bisa lihat ya Selamat datang ya Selamat datang juga Ya Mulai Bahasa Indonesia Kita mulai dengan Bahasa Indonesia Setuju Semua opsional Setuju Seperti biasa ya Persetujuannya harus Disetujui semua Untuk Oke Alhasil sudah selesai Dan ini dia Samsung A03s Yang kita beli Pertama kita bakalan Cek dulu kameranya ya Kamera berfungsi dengan baik Ya Ini untuk kamera Video dan lain-lain Berfungsi dengan baik Teman-teman boleh lihat sendiri ya Ini dia Kameranya di 30fps Belum 4K ya Masih 1080p Pak Ya Dan Full HD-nya juga 30fps Tapi gue gak cari itu ya Karena aku Ngerekam-ngerekam juga Pakai kamera Bukan pakai ini Nah Untuk performanya gimana Performanya Chipsetnya juga Lemot Pastinya ya Dengan yang baru-baru Pasti Ya lemot lah Namanya HP Sudah 3 tahun lalu ya 2 tahun lalu ya Itu dia Nah terus Kalau bodinya ini Masih asli ya Tetapi disini ada Bercak-bercak Teman-teman boleh lihat tuh ya Banyak sekali Bercak-bercak Tapi gak masalah Gue gak cari bercak Gue gak cari masalahnya ya Tetapi yang pasti Ini HP Mau kita tes ya Satu bulan Seperti apa Penggunaan si smartphone Samsung Galaxy A03s ini Nah Terus abis itu IMEI Kita coba cek IMEI ya guys ya Siapa tau ini 06 Bintang Pager ya Udah IMEI-nya pun juga IMEI Indonesia ya IMEI ID Tuh dia Tulisannya IMEI ID Jadi Indonesia Bukan IMEI Luar negeri Wow Ternyata kita dari tadi Pakai manual focus Pak Jadi Wah ini Gawat nih ya Tapi gak apa-apa Setelah itu Apalagi panggilan telepon Dan lain-lain Oke kita tes browsing Dan lain-lain ya Dan ternyata Smartphone ini masih Cukup worth it ya Dan semua fungsinya normal Dan By the way Aku sih gak Apa ya Gak nyeselah ya Membeli dengan harga 850 ribuan aja Tapi gimana menurut temen-temen Menurut temen-temen Harga segitu Worth it gak sih Buat sebuah Samsung Galaxy A03s ini Jika temen-temen ada kritik dan saran Tambahkan kolom komentar Jangan lupa subscribe channel ini Jika kalian belum Like videonya jika kalian suka Dan juga share jika informasinya bermanfaat Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Sampai habis Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time